Kayaknya harusnya tukeran gak sih aku yang lebih deket ke cahaya putih? Oh, kamu kurang terang ya? Iya. Kasian dah. Nah, kalau ini kan balance. Iya. Selamat datang di konten terbaru. Gak baru sih. Hah? Gila, lu baru. Iya, tapi di YouTube kan baru. Sebelumnya hanya audio. Dan ini adalah episode pertama, Suara Bell Podcast. Yang biasanya hanya ada di Spotify dan platform audio lainnya. Sekarang ada di YouTube. Sebenarnya nantinya bisa tayang di channelnya Clay juga sih. Tapi di Yaren. Tapi biasalah, Jojo kan. Maru konten. Iya, maru konten. Gak apa-apa. Mau merit soalnya. Kita mau bahas apa sih, Rini? Kan sebenarnya Suara Bell Podcast itu biasanya tentang relationship memang kan. Iya. Nah, karena kemarin banyak yang nanya soal ceritain dong perjalanan journey menuju pernikahan. Jadi kemarin. Karena kita kan emang sekarang lagi dalam wedding preparation ya. Iya. Lu mau rangkul, rangkul aja bro. Jangan gak jadi gitu. Enggak, ah siapa yang mau. Nanti kamu kayak cah, cah, cah. Enggak, komposisinya kurang tengah. Kayaknya kamu perlunya agak sana aneh. Diusir terus. Gua tadi gua disitu, suruh kesini. Gua disini, suruh kesana lagi. Ini baru pas, ini baru pas nih. Jadi awal Maret, aku bukan ngelamar ya, nge-propos kamu. Boleh bentar dulu enggak kok. Sekarang gaya banget. Kamu nge-propos aku ya bener. Nge-propos. Nah, itu nge-proposnya di Kenjiro di daerah, di Tewanman. Dan itu restoran yang kami suka ya. Iya. Kalau kalian lihat story kami berdua sih, pasti udah beberapa kali lihat Kenjiro. Udah. Nara juga. Nara Kenjiro satu grup kebetulan. Iya, satu grup. Nah, terus gua ngajak dia makan itu murni karena pengen makan aja. Biasa dinner gitu. Cuma bahkan dikasih taunya ini tau. Aku tuh dikasih taunya ada menu baru. Jadi nama orangnya tuh Devika. Devika tuh apanya ya dia posisinya ya. Mama Brandon sekarang, Devika Aurel. Bukan dong. Pokoknya ada deh yang megang di restoran itu gitu. Gini nih, ini restorannya di restoran. Kayak, eh gak kena. Ayo ada menu baru, dateng dong Kak Le mau gak gitu. Nah, itu sebenernya skenario itu datangnya dari aku. Oh, sumpah. Iya. Terus pas sampai sana, Clay bingung, sempet bingung ya kan. Karena dikasih ruangan gede banget. Iya, tapi believable. Karena pas kita parkir, itu rame banget. Jadi mungkin sisanya cuma ini gitu. Iya, bener-bener biasanya tuh masih banyak lah parkir dimana aja bisa gitu. Karena parkirannya cukup luas. Tapi yang kemarin itu bener-bener kayak sisa satu itu kan. Iya. Dikasihnya ruangan yang kayak ruangan VIP-nya gitu yang gede. Aku mikir, oh yaudah lah mungkin emang sisa ini. Ini Kak Devika juga actingnya bagus lagi. Iya, dateng-dateng. Terus ini ada menunya, nanti di-scan aja. Iya, terus kayak kasih tau alasan kenapa dikasih ruangan ini segala macem itu believable gitu. Jadi aku kayak, oh yaudah oke gitu. Tapi Devika selain ngelamar jadi marketing gitu-gitu, perlu ngelamar jadi aktor juga sih. Boleh sih. Nah, terus QR code-nya ternyata bukan menut, tapi itu adalah sertifikat GIA. GIA itu diamond. Jadi yang kemarin kalian lihat di vlog cek diamond GIA itu, nah itu tuh ke si website-nya itu, ke sertifikat. Eh, apa sih? Spek-nya lah. Spek-nya. Nah, pas aku lihat tuh, aku pertama gak masalahin GIA-nya. Kita kan sering makan kayak Gioi, gitu-gitu kan. Jadi pas aku ngeliat GIA itu, aku di otakku kayak, oh restoran nih gitu. Aku lupa kalau nama restoran itu Kenjiro. Dikira itu grup dari gitu ya? Iya, aku kira kayak grup. Terus dot edu, yang aku masalahin itunya. Kenapa dot edu ya? Karena sih ingatku di pelajaran, klik. Teknologi, informatika, kesenian, kimia, kurikulum, kura-kura. Edu untuk education. Jadi aku masalahin tuh itunya gitu, GIA-nya sih aku gak masalahin sama sekali. Abis itu aku malah ngomong ke Juju kan, kok edu? Pas si website-nya itu udah muncul, aku masih nyari menunya. Karena kan ada gambar kayak diamond gitu kan? Tapi gambar diamondnya tuh kayak cuman garis gitu, teman-teman. Kayak sketch gitu doang? Iya, kayak sketch. Nah, aku kira itu kayak menu. Jadi aku masih cari nih menunya yang mana, kok angka-angka. Aku masih berbelenggangga sama sekali. Pokoknya udah deg-degan itu, udah siap-siap. Itu kotak sincinya di kantong. Pokoknya dia sadar, langsung keluar aku. Aku masih nyari sampe akhirnya Juju keluarin. Sama kayak ini gak? Itu tuh pertama si sertifikat GIA-nya dulu kan. Pas keluarin sertifikat GIA, aku baru kayak, eh diamond nih gitu. Mulai nih kayak, eh gimana nih gitu. Sempat mikir kayak, wah ngerampok di mana nih Juju gitu. Wah, tidak. Wah, bagus, bagus. Terus dari situ, seperti biasa, gue tuh agak takut mau berlutut gitu-gitu. Soalnya satu, Klee tuh gak suka hal-hal cringe gitu sebenernya. Tapi suka lah kalau cowoknya berlutut, lu lagi aneh-aneh pake tangan. Enggak, aku tadinya udah nyiapin jawaban kayak, kenapa aku gak mau berlutut. Satu, karena beberapa, dua hari sebelumnya tuh dia ngajakin gue hit itu loh. High Intensity Training itu loh. Jadi, paha tuh sakit banget. Turun tangga sakit banget, jalan sakit banget. Nah, apalagi suruh berlutut, gak bisa. Tapi alasan kerennya, karena aku gak butuh mohon untuk dapet kata IIA dari kamu. Karena... Kalau ternyata gue bilang enggak gimana gara-gara lu gak mau berlutut. Ya, berarti kamu emang gak mau gitu orangnya. Berarti gak usah dipaksain, ya gak? Ini kan menikah. Ya, sini jidatnya. Urus. Nah, kan menikah urusannya seumur hidup. Jadi, kalau orang ini dimohon atau diminta dengan sangat untuk berkomitmen. Itu kayak pemaksaan. Eh, eh gitu. Jadi, maksudku gak perlu begitu. Tapi kalau memang dia maunya gitu, ya gak apa-apa juga. Karena dia yang mau gitu kan. Iya, iya. Oh, sampai akhirnya pokoknya diterima. Dan anak-anak teman-teman melakui. Ada teman-temanku, segala macem. Oh, ini satu hal ya teman-teman. Dan sebenarnya, aku udah feeling kalau aku mau dilamar sama Jojo di hari itu. Iya, itu aneh banget sih. Dia udah nulis di notes gitu. Jadi, aku tuh emang, aku tuh dari dulu udah bilang ke Jojo kayak feelingku tuh kuat banget loh. Jadi, kalau bisa jangan sampai ketahuan ya. Gue pernah nge-chat mantan aja, dia tahu. Iya, aku tahu. Aneh banget. Padahal, aku bukan gak bermaksud bohong, ya. Iya. Cuma gak cerita aja. Nge-chatnya juga gak nge-chat aneh-aneh. Ada anehnya sih. Enggak dong, enggak dong. Nge-chatnya itu adalah dia pertama nanyain soal baju beli di mana gitu-gitu kan. Enggak. Iya. Itu udah setelahnya sayangku, cintaku. Oh, itu setelahnya ya? Iya. Ya, pokoknya awalnya tuh bahas apa gitu. Enggak, kamu yang chat duluan. Nanyain scene. Enggak dong. Iya. Aku gak tahu itu kalau gak dari dia. Coba buka, mana HP mau. Ya udah, gak ada juga. Gak ada. Kamu pernah nge-check lagi dong, berarti? Enggak, tapi masih ada, aku yakin. Enggak tahu, aku sih hapus ya kayaknya. Enggak. Enggak mungkin. Berani gak? Nih, HP gue disana. Yaudah, ambil dulu. Enggak, gak usah. Sampai aku cerita, kamu ambil. Enggak usah, pokoknya dia tahu gak intinya. Enggak, ambil, buktiin. Enggak. Jauh, ricas, ricas. Enggak. Enggak, ntar ini dikit aja aku gak setia loh. Kamu ceritain dulu. Iya, jadi waktu itu Jojo tiba-tiba chat montannya. Ceritanya yang paling gitu. Malah itu juga. Tadi yang mana sih? Oh, aku udah feeling. Aku tuh dari lama, kayak ngomong ke Jojo kayak, pokoknya lo kalau lamar gue, feeling gue tuh kuat banget ya. Tiba-tiba satu hari, tanggal 14 Februari. Itu, mamaku tiba-tiba sama papaku turun tangga nih. Tuk, 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 aku lagi makan. Terus aku ngeliat, kok kayak ada yang aneh ya. Terus aku nanya, mau kemana? Terus kata papamak aku, mau ke mall, bentar. Ngapain? Papa mau beli celana. Buat aku, kok kayaknya gak se-urgent itu ya. Untuk tiba-tiba ke mall di masa COVID gitu. Apalagi tipe orang tua yang agak parnoan gitu. Ayuh, vitamin yuk tiap hari gitu. Tuh, maksudnya parno gak parno pun juga untuk sekedar beli celana, kayaknya gak se-urgent itu ya kan. Terus aku mikir, oh yaudah oke, silahkan. Monggo gitu. Terus, tapi aku mikir kayak, enggak gak, ini ada yang aneh nih. Feeling gue ini keganggu nih, kayak gini nih. Terus, Jojo seharusnya mau ke rumahku hari itu, karena kita ada event live di Zoom gitu. Tapi gak jadi karena satu dan lain hal. Tapi kok dia tetap pergi, bilangnya. Dia ke mall. Bilangnya mall di daerah rumah Jojo. Dimana jauh dari rumahku. Oh, sama mama? Iya. Pertama kau bilang sama mamamu. Iya kan? Oke. Aku gak nyiapin jawaban-jawaban gitu. Iya, terus sama mamanya. Aku tetap, enggak nih. Pasti bisa-bisa ketemu nih Jojo sama papa mama. Aku mikir udah kayak gitu. Terus, gak lama kemudian, mamanya Jojo telpon. Mamanya Jojo telpon untuk ngomong apa gitu. Aku lupa. Soal prosedur pemberkatan pernikahan gitu deh. Padahal mama tuh juga ngapain cerita. Nah, sedangkan posisinya aku dan Jojo itu belum sampai ke sana. Belum ngamaran, belum apa gitu. Iya, maksudnya bahkan kalau mau halu-halu pun masih halu-nya ke Ih, kita kalau nikah di sini asik kali ya gitu. Maksudnya belum sampai yang kayak pemberkatannya gimana. Iya. Gereja gimana. Itu kan kayaknya lebih next step lagi kan. Iya. Big stepnya gitu kan. Oh, udah serius nih kalau udah nyampe. Tiba-tiba ngomongin itu. Makin kuat nih, levelnya naik lagi. Terus aku pancing nih. Aku bilang, Oh iya Tan, itu Jojo gak jadi ke sini ya. Soalnya akhirnya live-nya di rumah masing-masing. Aku bilang kayak gitu. Pancinganku berhasil. Apa katanya? Mama kamu bilang, Oh iya, tapi Jojo udah keburu ke sana ya. Waduh udah jelasin. Ngomong gitu langsung dong. Oh ketahuan nih. Terus gak lama, berapa lama kemudian aku telepon Jojo lagi karena kebetulan eventnya itu udah mau mulai. Udah mau mulai. Dan aku harus live dari rumah sementara posisi waktu itu masih di kelapa gading. Jojo harus keci bubur. Satu jam lah kira-kira. Dan itu tuh udah kayak udah sebentar lagi mau mulai gitu kayak setengah jam kurang nih. Setengah jam lewat gitu. Terus aku telepon, ya dimana gitu. Terus dia tuh kayak, Hah, nyarah. Itu sambil lari. Itu denger abis ngobrol sama orang tua Klee buat minta izin gitu. Mau ngelamar. Terus lari. Jadi suara mall kan. Jadi masih, Ntar ya, ntar ya ke telepon gitu. Terus tutup. Dan aku sampe ngebungkus makanan. Jadi tuh ngobrol di restoran. Dan aku udah pesen tapi gak keluar-keluar steak. Aku inget tuh restorannya, Apa, pesennya steak, take away aja gitu. Steak di take away kan aneh banget kan. Tapi aku lapor banget dari pagi belum makan. Sementara itu udah kayak jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 sore. Jadi akhirnya aku nyetir, ngebut. Cuman punya waktu sekitar 40 menitan. Dan tangan kanan nyetir, tangan kiri makan steak. Jadi makannya bener-bener kayak si Jack-Jack gitu. Kayak anjingku gitu yang dicemil. Dijit-ijit tarik gitu. Terus gak berapa lama aku mikir lagi nih. Berarti sekarang yang harus aku cari tahu adalah kapan kira-kira Jojo akan melamarku. Tapi dia juga ngomong kalau dia tahu. Aku gak ngomong. Aku ngomong ke siapapun. Mungkin cedanya sekitar berapa ya? 3 minggu ya? 2 minggu, 3 minggu sejak itulah. Dari 14 Februari ke 3 Maret. Nah, posisinya aku udah pesen cincin tuh. Kamu udah pesen cincin dari bulan Januari kan? Iya, jadi aku pesen cincin. Aku bayar baru berani ngomong ke orang tuamu. Oh, terus ini juga. Aku kan gak tahu nih apakah Jojo sudah mau beli cincin atau belum. Ini kondisinya beberapa aku gak tahu gitu. Untuk aku mau mancingnya, aku kirim dia satu foto cincin. Yang emang beliannya agak lebay sih. Agak banyak lah. Di samping-sampingnya gitu. Jadi, oh aku gak pakai lagi. Jadi... Parah. Jadi, pokoknya kayak bulet nih. Atasnya kan diamond satu biasanya kan. Nah, pinggir-pinggirnya tuh ada diamond lagi kecil-kecil gitu. Aku kirim yang kayak gitu ke Jojo. Terus, Jojo jawabannya gini. Yang polos-polos aja kamu gak suka. Soalnya gue udah pesen yang polos. Karena gue taunya dia tuh selalu dari dulu suka kode-kode tuh ngirimin dia yang polos-polos gitu. Iya. Sebenernya sih harganya sama aja. Mau yang polos-polos, mau yang pirnya gitu-gitu. Gak beda jauh. Karena diamond pinggirnya itu kan bukan... Bukan GIA gitu. Dan kalaupun iya kecil-kecil kan pinggirnya. Eh ya, gue pilih yang mending disatuin aja jadi agak gede terus di tengah gitu. Wah kok dia kirim yang bercak-bercak begini nih. Itu aku sengaja pancing karena kalau misalnya dia belum beli, Pasti dia jawabnya, oh iya bagus tuh yang atau apa gitu. Enggak sih, tapi emang desainnya gak bagus sih. Enggak mau kirim. Terus dia rasuannya kayak gitu. Terus aku makin-makin kayak, hmm... Oke, makin kuat nih gitu kan. Terus berapa lama selain itu berarti saat ini yang harus aku cari tahu adalah kapan waktunya Juju akan melamar aku. Itu yang aku harus cari tahu sendiri kan. Enggak berapa lama, pokoknya kita kayak lagi pengen atur waktu untuk ketemu, makan. Karena kita udah lama banget gak ketemu ya pas itu ya? Iya, kayak udah 2 minggu. 2 minggu sih? Iya. Pokoknya abis aku syuting FTV tuh... Oh iya, kan dia harus swap dulu dan lain-lain kan. Jadi harus tunggu. Terus gak berapa lama, kita kayak udah tentuin mau makan nih, Pertamanya kita mau ke Edogin kan. Iya, tapi tutup. Tapi ternyata tutup. Biasanya kalau kita mau pergi makan teman-teman, pasti aku yang ribet telepon sini. Booking apa segala macem. Ini kok dia? Tiba-tiba dia yang kayak, ya yang disini aku udah reserve tapi ternyata tutup gini bla 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 bla. Coba aku cari disini, aku cari disini. Aku yang kayak, kenapa nih orang semangat banget gitu. Ya itu, karena mencari momen, kapan lagi gitu kan. Iya. Kayak tiba-tiba jujur yang semangat gitu. Terus aku jadi mikir, hari itu tuh berarti. Berarti 3 Maret ini nih. Fix, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya, udah dari 1 hari sebelumnya, aku cukur ini nih, bulu tangan. Aku cukur bulu tangan. Biar apa co? Biar kalau di foto. Jari ku tuh kayak, jari ku tuh lebih jelek daripada jari Jojo. Jari Jojo tuh lebih cantik. Jari ku tuh baru kayak jari cowok. Cowok-cowok yang, waaah. Kerja keras, kerja keras. Iya, iya. Apa yang berotot, berurat. Berurat gitu loh. Aku cukur kan. Terus, baru kayak hamin 2 apa hamin 1 sebelumnya, aku baru kepikir, gimana caranya untuk menguatkan, statement ke Jojo, kalau aku udah feeling dari lama. Karena kan pasti kalau misalnya, aku tuh udah tau kalau mau lamar. Aku bilang kayak gitu kan, pasti jadi bilang, alah itu mau bisa-bisa kamu doang. Kan bisa ngomong kayak gitu kan. Aku baru kepikir untuk, aku tulis di WhatsApp. WhatsApp dari aku ke aku sendiri, aku tulis di tanggalnya. tanggal 3 Maret, Jojo lamar. Dan itu ngetiknya hamin 1 ya? Hmin 1, tapi kayak hamin 2 yang tengah malam banget gitu loh. Iya, iya. Jadi udah masuk hamin 1. Itu tuh aku baru kepikiran. Harusnya tuh kalau aku bisa mau tulis dari 1 minggu sebelumnya, juga aku bisa tulis dari 1 minggu sebelumnya. Luar biasa. Tapi jadi gak kaget dong. Sebenarnya kaget, yang tetap kaget. Karena, kagetnya lah kok bener gitu. Iya, kayak anjir, feeling gue bener gitu. Kagetnya lebih kayak gitu. Ya, ngehargain. Lo ngehargain dong? Kalau gak ngehargain, gue gak mau dateng tanggal itu. Oh iya sih. Tentu kan gak mungkin dong gak mau dateng. Dan bahkan, saat kamu mulai jemput dan lain-lain tuh, aku udah gak inget yang. Oh. Aku udah gak inget kayak, uh mau ngelamar nih dia gitu. Kita sempet kesensi dulu soalnya. Iya, sempet jalan-jalan. Orang aku sempet cari heels dan lain-lain. Pasti udah buyar juga. Itu aku terus sambil kontakkan sama anak-anak tuh. Jadi yang urus, yang koordinator di lapangannya, core lab-nya tuh Desi. Temenku. Manajernya Clay. Kebetulan, Desi ini punya pacar namanya Jere. Manager gue gitu. Jadi, mereka lah yang koordinasi tamunya siapa aja. Dateng jam berapa, calling-nya jam berapa, nunggu ngumpetnya dimana. Terus kontakkan semua orang. Kenjiro juga sama Devika gitu. Nah, setelah itu baru kita pusing soal, yuk berarti nentuin berapa murid nih gitu. lu mau bisa jadi dua video. Cerita lamar ini di Jojo, preparation buat ini di aku. Iya, boleh. Yuk, sekarang juga kalian ke YouTube channel ku ya. Nah, ini kalau mau dengerin lanjutan obrolannya, ke channelnya Clay aja. Karena, di sana kita akan ngebahas soal, wedding preparation. Penjelasan dari setiap vlog-vlognya Jojo kemarin deh. bagi mendalamnya gimana. Itu dia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di YouTube ku. Bye. Hehehe.